Pasangan Prabowo-Subianto Gibran Raka Buming Raka Unggul dalam pemumutan suara di rumah tahanan KPK pada pemilu 2024. Tahanan kasus korupsi diberi fasilitas untuk menggunakan hak pilihnya pada pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024. Hasil rekapitulasi menunjukkan Prabowo-Gibran meraih 38 suara, diikuti oleh Anies Muhaymin dengan 24 suara, dan Ganjar Mahfud dengan 9 suara di TPS Rutan Merah Putih KPK. Terdapat 6 suara yang tidak sah dari total pemilih yang terdiri dari 60 tahanan kasus korupsi dan sejumlah pegawai lembaga antirasuah. Sebanyak 68 tahanan KPK menggunakan hak politiknya pada 14 Februari 2024, termasuk beberapa tersangka kasus korupsi terkenal. Pemumutan suara di Rutan KPK berjalan tertib dan kondusif sesuai jadwal yang telah ditentukan, dimulai dari pukul 7 pagi.00 hingga 13,00 WIB. Semua tahanan KPK mendapatkan surat suara sesuai dengan daerah pemilihan, DAPIL, dari KTP mereka. Para tahanan berhak memilih calon presiden dan wakil presiden, anggota legislatif DPR RI, DIPR di Provinsi, dan DPD RI berdasarkan domisili KTP dan ketetapan KPU daerah.